Selamat pagi Pak Hany, Pak Kus, dan Budia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang kepahlawanan dan juga contoh-contohnya. Sikap kepahlawanan Sikap kepahlawanan adalah sikap yang rela berkorban demi kepentingan banyak orang tanpa menghiraukan dirinya sendiri. Sikap-sikap kepahlawanan yang harus kita miliki yaitu Pertama, membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Keempat, bertanggung jawab. Keteladanan Toko Pahlawan Pergerakan Nasional Toko Kebangkitan Nasional yang menjadi teladan kami adalah Dr. Wahidin Sutiro Husodo. Karena Dr. Wahidin Sutiro Husodo adalah penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo, yaitu organisasi yang didirikan para pelajar Stofia saat itu. Dr. Wahidin Sutiro Husodo dikenal sangat senang bergaul dengan rakyat biasa, sehingga ia pun mengetahui penderitaan-penderitaan rakyat di masa penjajahan Belanda saat itu. Dr. Wahidin Sutiro Husodo juga memberikan gegasannya tentang dana pelajar agar dapat membantu pemuda-pemuda cerdas yang ditetapkan mengelanjutkan sekolahnya. Jadi, dua pokok perjuangan Dr. Wahidin Sutiro Husodo yang menjadi teladan bagi kami adalah keinginannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Refleksi Setelah saya melaksanakan sikap kepahlawanan di era pandemi, yaitu membantu orang tua saya, maka saya semakin nyadari bahwa Allah mengendaki saya untuk hidup tolong-menolong dengan orang-orang di sekitar saya. Sehingga saya akan menanggapi ganda Allah dengan cara dimulai dari membantu orang tua, saudara, atau teman-teman saya yang mengalami kesulitan. Terima kasih telah menonton! Refleksi Refleksi Setelah saya melakukan tugas kepahlawanan di era pandemi seperti ini, yaitu membantu orang tua saya, saya semakin nyadari bahwa Allah menginginkan umat-umatnya untuk hidup dengan tolong-menolong dan saling mengasihi. Maka saya menanggapi Allah dengan cara mengasihi dan membantu orang tua, saudara, dan teman-teman saya yang membutuhkan. Refleksi Refleksi Setelah saya menjalankan tugas kepahlawanan di era pandemi seperti membantu orang tua saya dalam tempat rumah, saya menyadari bahwa Allah menginginkan kita untuk saling mengasihi dan membantu sesama kita. Maka dari itu, saya akan menanggapi selama dengan sukarela dan berbuat baik. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.